Kalau kita sih melihat bahwa bagi Indonesia dan Malaysia, kelapa sawit ini adalah suatu industri strategis yang penting. Kedua, dalam rangka menyikapi sikap dari Uni Eropa terhadap kelapa sawit kita, kita harus bijak, dan kita harus strategis. Dan kalau dilihat dari perkembangan pasar kelapa sawit, Uni Eropa bukan salah satu, sudah bukan salah satu pasar lagi. Kita melihat bahwa banyak emerging markets yang kita bisa kembangkan bersama. Dan ini membutuhkan satu aliasi bersama antara Indonesia dan Malaysia untuk bukan hanya menghadapi Uni Eropa, tapi mengembangkan yang disebut non-traditional markets. Pelajaran dari Perang Ukraina tahun lalu itu adalah kita juga harus menitik pasar-pasar baru di dunia, bukan hanya di pasar-pasar tradisional di Eropa. Dan ini merupakan satu kebijakan dari KADIN untuk mengembangkan pasar termasuk lapar sawit, di non-traditional markets di dunia. Nah, untuk Uni Eropa saya merasa itu benar-benar tetap untuk menikapi posturnya terhadap larangan masuk lapar sawit kita di Eropa. Baik, terima kasih Pak Dino. Saya ingin ke Pak Heri. Pak Heri tanggapan Anda mengenai pembahasan begitu ya, seputar diskriminasi sawit oleh Uni Eropa, perbincangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Anwar Ibrahim, menurut Anda ini apakah nantinya akan berujung kepada gugatan yang akan dilakukan ke WTO, Pak Heri? Ya, saya rasa pertama Indonesia dan Malaysia harus sama-sama melakukan kampanye positif dulu terhadap sawit itu sendiri. Kemudian kita saling sinergi. Jadi Indonesia dan Malaysia ini kan merupakan negara penghasil sawit terbesar. Nah, kita mengajak, artinya kedua negara ini mengajak produsen-produsen sawit lainnya itu di dunia ya, tidak hanya Indonesia dan Malaysia, mungkin ada Thailand dan negara-negara lain meskipun share-nya sedikit ya, untuk sama-sama melakukan kampanye positif di dunia. Nah, itu langkah pertama yang harus dilakukan. Jadi, semakin banyak yang melakukan kampanye positif, ini kan tentunya akan semakin baik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus sama-sama konvoy. Artinya, kelapa sawit ini harus sama-sama menjadi sebuah produk yang punya nilai tambah. Tidak hanya berjalan di Malaysia industri-nya. Nah, di negara-negara lain yang merupakan produsen sawit juga harus berjalan industrialisasinya. Artinya negara-negara penghasil sawit ini juga perlu saling mendukung untuk peningkatan nilai tambah, seperti itu. Sehingga pemanfaatan kelapa sawit, nilai tambah kelapa sawit ini bisa semakin tinggi. Kemudian juga kita bisa meningkatkan bargaining kita tadi dengan adanya persatuan ini, artinya saling mendukung, kemudian kita bisa semakin meningkatkan bargaining position kita terhadap Uni Eropa. Kita tahu Uni Eropa itu kan juga sebenarnya banyak yang menggunakan kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia, namun mereka dengan berbagai alasan, khususnya lingkungan, mereka akan melarang seperti itu. Nah, ini yang tentunya kita perlu kampanye positif pencerahan. Sebenarnya sawit ini tidak seperti apa yang mereka nilai, seperti itu. Ini yang penting. Nah, memang gugatan itu jalan akhir, kalau memang dengan berbagai upaya yang telah kita lakukan, itu masih tetap dilarang oleh Uni Eropa, baru gugatan ini merupakan jalan terakhir. Artinya, dengan adanya upaya kerjasama yang lebih erat, lebih kompak, ini bisa meningkatkan bargaining position Indonesia dan Malaysia di dunia, seperti itu. Bagaimana kita juga merupakan salah satu produser sawit terbesar, seperti itu. Nah, ini yang juga saya dukung, bagaimana membentuk semacam OPEC, kalau di minyak, kalau di sawit, kita bisa membentuk semacam organisasi, tidak hanya Indonesia dan Malaysia, tapi juga negara-negara produsen lain, meskipun kontribusi atau share terhadap dunia relatif kecil. Tapi mereka harus diajak juga, seperti itu. Baik, Pak Ari, tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebelum melakukan gugatan atau sebelum mengajukan gugatan, sebaiknya kita juga melakukan kampanye positif terlebih dahulu. Tapi, Pak, untuk menurut pandangan Anda sendiri, jika akhirnya kita tidak menggugat ke WTO, apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan juga Malaysia selain daripada tadi kampanye positif untuk bisa melawan Uni Eropa atas diskriminasi sawit ini? Ya, tentu kita harus tunjukkan, artinya sawit ini sebenarnya kita telah memenuhi budidaya sawit, kemudian juga pasca panennya, pengolahannya, kita sudah memenuhi standar-standar yang mengedepankan intinya yang tidak bertentangan dengan lingkungan, seperti itu. Ini yang tentu harus diketahui bersama. Kita telah mematuhi standar-standar ya, di dunia ada RSPO, kita sudah ISPO juga, juga ini harus diketahui bahwa kita tidak seperti apa yang mereka nilai. Ini yang harus ditetekankan. Nah, Uni Eropa, mereka memiliki berbagai macam atau memiliki banyak riset yang didukung dengan penelitian-penelitian yang pada intinya mereka menentang. Jadi, mereka kan didasari dari riset. Nah, kita juga harus lawan dengan riset bahwa sawit ini baik, bahwa sawit ini lebih produktif. Kita juga harus lawan dengan riset, dan riset ini bisa dilakukan bersama antara Indonesia dan Malaysia. Nah, sehingga dunia juga semakin percaya, dunia semakin percaya bahwa produk sawit dan turunannya ini merupakan produk yang aman, produktif, dan memang ini menjadi salah satu produk yang punya banyak turunan yang nilai tambahnya cukup baik, seperti itu. Terima kasih sudah menonton!